Setelah berakhirnya ajang Indonesia Master dan Indonesia Open, para pemain bergeser ke negeri jiran demi mengikuti kejuaraan Super 7500 yang diadakan di sana. Detik-detik keberakatan para penggawa Garuda ke Malaysia, publik Indonesia dikejutkan dengan berita mundurnya Minions di tiga turnamen Asia Tenggara. Lantas, bagaimanakah nasib bantuan Indonesia di Malaysia Open tanpa Minions? Bersama saya, Salsabila Putri, inilah Magista 8. Sebagai kejuaraan BWF berlevel Super 750, Malaysia Open rencananya akan dikilar mulai 28 Juni hingga 3 Juli 2022. Banyak pemain kelas atas yang turut meramaikan ajang ini, meskipun hanya memiliki waktu kurang dari 2 minggu untuk melakukan persiapan setelah Indonesia Open berakhir. Dan untuk peluang Indonesia sendiri di ajang ini, menurut aku ada di sektor ganda putra ya guys. Ya, meskipun di ajang ini kita kehilangan 2 pasangan, yaitu 2 Minions dan Yeremia Pramudia, tapi kita masih memiliki juara Indonesia Master Fajarian, The Daddies, Leo Daniel, dan sang juara All England Bagaswikri. Karena dilansir dari akun Instagram Badmintalk, Gideon masih membutuhkan waktu untuk recovery angle-nya, dan jika dipaksakan, cedera-nya malah bisa tambah parah. Begitu pula dengan Yeremia, yang mendapati cedera ACL di Indonesia Open kemarin, sehingga membutuhkan waktu 3-6 bulan untuk bisa pulih kembali. Prediksi aku sih, kalau Fajarian ini mainnya bisa kayak di Indonesia Master kemarin, gak menutup kemungkinan mereka ini bisa tembus sampai partai final ya guys. Tapi untuk pasangan yang lain, harus melewati jalan yang cukup sulit. Seperti Leo Daniel yang langsung berhadapan dengan jawara Indonesia Open 2022, Leo Yujan Oswanyi di babak 32 besar. Lalu The Daddies sendiri, meskipun bisa menang mudah di babak pertama, namun di babak selanjutnya mereka dihadang oleh semifinalis Indonesia Master, yang sebelumnya mengalahkan pasangan Korea, yang membuat pemain senior Indonesia ini gugur di ajang tersebut. Dan ganda putra terakhir kita, Bagas Maulana Sohibul Fikri, berada satu bagan dengan pasangan Jepang, yang baru saja menggeser ranking The Daddies di peringkat 2 dunia. Sedangkan untuk sektor ganda putri, kita masih bisa berharap melalui pasangan Apriani Fadia, yang performanya cukup menyakirkan akhir-akhir ini. Tapi ya kita jangan terlalu berharap ya guys, meskipun mereka ini adalah ganda putri terbaik kita, tapi di babak kedua mereka dihadang oleh ganda terbaik yang dimiliki oleh Jepang, Chiharu Shida, Nami Matsuyama. Perjalanan ganda putri lainnya, Amalia Febriana dan Ripka Febi, juga nampaknya cukup sulit untuk bisa terus melaju hingga menembus semifinal. Kalau untuk tunggal putra, ya jelas berat ya guys. Karena tunggal putra terbaik kita, Anthony Ginting, jika bisa melewati dua babak awal, ia akan dihadang oleh Victor Exelsen. Tapi beda cerita ya, kalau Ginting ini bisa memberaskan dendamnya atas Victor Exelsen, karena pastinya dia jadi punya peluang lebih dong di ajang ini. Dan untuk dua sektor lainnya, yaitu tunggal putri dan ganda campuran, aku udah gak naruh harapan sih. Karena ya kita tahu sendirilah, Gregoria sebagai tunggal putri terbaik kita, masih jauh dari pemain tunggal putri dunia lainnya. Terus juga prestasi ganda campuran kita, akhir-akhir ini masih kurang ya guys. Ditambah langkah mereka dipersulit dengan pemain-pemain top 4, yang siap menghadang di babak kedua dan perempat final. Oh iya guys, sekedar informasi aja nih. Sepanjang diadakannya Malaysia Open, wakil Indonesia terakhir kali berhasil merebut gelar juara adalah pada edisinya di tahun 2017, melalui 2 Minions, yang berhasil mengalahkan full hyphen Zing Siwe di partai puncak. Ya semoga aja di Malaysia Open tahun ini, para wakil Indonesia bisa menunjukkan performa terbaik mereka, dan juga semoga aja banyak kejutan membahagiakan terjadi di ajang ini. Amin.